Lagi-lagi Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan kasus pembuangan bayi pada tanggal 9 April 2023. Seorang bayi perempuan dibuang di depan salah satu rumah warga pada malam hari. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Kuburaya merawat dan menampung bayi itu sementara untuk mendapatkan perawatan terbaik. Polisi Kuburaya juga bersama-sama bahu-membahu untuk memberantas tersangka dan terus mengingatkan masyarakat akan kesadaran norma sosial untuk sesama. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengaku dirinya turut mengikuti perkembangan kasus pembuangan bayi yang beberapa hari terakhir terjadi di Kecamatan Sungai Ambawang. Menurut Muda Mahendrawan, kasus pembuangan bayi yang merupakan anak kandung sendiri ini sungguh menyentak dan menyayat hati nurani semua pihak. Untuk sementara biarlah anak bayi perempuan yang malang ini diurus dan dirawat dengan cara terbaik agar kondisinya senantiasa sehat walafiat oleh Pemkap Kuburaya. Ucap Bupati Muda Mahendrawan kepada tribunpontianak.co.id Jangankan anak bayi yang telah lahir, anak dalam kandungan ibunya saja sudah punya hak untuk dilindungi mendapatkan asupan gizi dan perlakuan terbaik. Maka anak bayi ini tetap akan diurus dirawat Pemkap Kuburaya sebagai anak negara meski ibu kandungnya telah ditemukan dan mengakui perbuatannya. Kata Muda Mahendrawan. Meski begitu, kata Muda, anak bayi tersebut kini sudah menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah. Seperti diketahui, Pores Kuburaya telah berhasil mengungkap pelaku pembuangan bayi kantong plastik merah di Kecamatan Sungai Ambawang. Saat ini, polisi sudah amankan terduga kuat sebagai pelaku pembuangan bayi tersebut. Diketahui peristiwa pembuangan bayi perempuan di dalam kantong plastik merah di Kecamatan Sungai Ambawang, tepatnya di halaman rumah Siti Hergi Mulyana, Jalan Dusun Karya 2 RT 002 RW 001 Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang pada Minggu 9 April 2023 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun dengan serangga penyelidikan, Satrekskrim Pores Kuburaya bersama Polsek Sungai Ambawang berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi ini. Kasat Reskrim Pores Kuburaya, Ibtu Indrawan Wira, menunturkan pihaknya melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara. Dari sejumlah barang bukti yang akhirnya mencurigai seorang perempuan muda berindasial SH, 20 tahun asal kampung Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, kata Kasat Reskrim Indrawan pada wartawan. Lanjutnya, dengan begitu unit PPA Satrekskrim Pores Kuburaya melakukan penjemputan dan pemeriksaan perempuan muda berinisial SH, 20 tahun ini di Mab Pores Kuburaya. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan SH, akhirnya tak bisa berbohong dan mengikuti perbuatannya. Namun saat sedang menjalani pemeriksaan oleh penyelidik unit PPA SH, mengalami kondisi kurang baik dan pucat, lalu ia dibawa ke RS Bayangkara Bidokias Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ibtu Indrawan pun mengatakan setelah SH mengaku, Pores Kuburaya pun ditetapkan sebagai tersangka, dan kasus ini masih didalami terkait motif dibalik membuang anak kandungnya sendiri tidak menutup kemungkinan kasus ini mendapatkan tersangka yang baru. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus kaksikan berita lainnya hanya di Youtube Tribun Pontianak. Terima kasih telah menonton!